Halo Halo selamat siang rekan-rekan setelah kemarin-kemarin kita membahas tentang dinamo ya dan 10 dinamo saat ini saya mau membahas tentang mesin cuci ini dimana mesin cuci ini akan saya ganti modulnya yang asli ini udah rusak ya akan saya ganti dengan modul universal merek star make ini ya nih skemanya seperti ini dalamnya seperti ini loh ini modul seperti ini ini lebih ekonomis ya harganya daripada beli modul yang aslinya ini agak mahal oke untuk pemasangannya akan saya beritahu yang kabel-kabel yang mana aja yang mau dipasangkan ke mesinnya ini oke sebelumnya itu saya atau kalian bisa membuat ininya dulu ya cekun kabelnya ini dibuat jumlahnya ini ada 11 123456789 1011 12 11 ya nanti kalau kurang bisa ditambahin ya oke untuk cara pemasangan pertamanya kita harus perhatikan dulu susunan kabelnya ini ya oke kita cabut dari sini dulu oke kita lanjut lanjut lagi nanti lanjut pasang lagi ya ini pertama kita cari kabel AC nya dulu kabel listriknya dulu ya kabelnya ini kita kalau untuk mesin yang ini warnanya yang ini ya dapat kabel listriknya itu yang hitam sama putih ini warna putih ini warna ini ya saya potong ini ini dapat listrik langsung ke modulnya ini nah ini ln ini ln ini seperti ini saya kasih warna hitam dan kuning ini ya kita sambung nah ini dapet listrik sini nah yang satunya dapet yang letral ini terus selanjutannya kita sambung kabel yang dapat dinamo atau motornya ya yang ini dinamo kanan kirinya ini ada dua ini yang warna merah sama biru saya potong dulu warna biru dan merah ini dapat motor ya saya sambungin yang ini yang merah dan biru yang biru saya ganti kabel warna orang ini ya kita kencangkan dulu nah ini dapet motor ini main sama motor plus oke ini saya kasih yang bawah dulu yang merah dan ini saya kasih ke atas ini nah seperti ini oke sekarang yang kedua kita nyambung ke info air inletnya sini ya yang ini kabelnya coklat ini 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 terus hanya dapat ini ya yang coklat ini saya potong dulu nah ini ini untuk air inletnya saya kasih warna oranye aja ya ini seperti ini nah ini dapat yang ini CS atau inlet valvo kita pasang nah seperti ini terus yang warna hitam ini ini untuk drain valvo ya atau motor drain untuk buangan air sebelah sebelah bawah ini kabelnya yang coklat hitam ini ya saya potong dulu ini nah saya kasih warna hitam ini nah ini yang drain motornya ini dapat yang bawah ini PS ini ya nih nah seperti ini terus lanjut lagi ya ini ini dapat water level ini ya warnanya ungu orange sama pink ya ungu orange sama pink kita potong dulu tiga kabel ini nah ini nah ini kita sambungkan dulu ya sama soketnya ini nah yang orange saya kasih warna orang ini ya terus yang warna pink saya kasih warna yang kuning ini ini yang kuning semuanya semuanya terserah kalian ya bebas nggak mustiak saya adanya kabel cuma warna-warna ini sih yang dipentingin yang warna aslinya ini aja ya ini cuma buat tambahan oke yang ungu saya kasih warna ini hitam ini nah untuk penyambungannya ya yang warna orang ini ini sepertinya sudah disambung ini dapat yang ini ya warna pink yang atas harus nah warna warna ungu ungu ini yang bawah ini nah terus warna yang ini orang ini ini kita kasih tengah sini nah dipasangkan ke tengah sini nah kita kita rubah yang disini ya ini terus hanya yang tengah tadi kita potong aja nah seperti ini kita potong terus kita sambungkan disini juga dipotong kita sambungkan jadi satu ini ya ini yang untuk buat tengah ladi Oke dan saya sambung ya yang tengah ini nah warna hijau ini dapat door lock ya dapat door lock ini dapetnya yang ini warna hijau ini sama dengan yang hijau ini jadi kita potong dulu kita sambung ya Nah ini warna hijau ini kita ke door lock ini gambar door kita dapat sini kita kasih yang atas dulu nah berhubung ini kabelnya kita putus tadi ya sekarang kita sambung aja kabelnya kita pasangin kabel baru kita kasih warnanya terserah ya yang penting nanti sampai sini saya sambungin kabel warna hitam ini ya saya sambung di door kaki door satunya ini nah seperti ini gabung aja nah jadinya kabel hitam ini ini dapet door nya sini oke ini dapet door ini nah kita nanti kalian bisa rapikan sendiri ya ditaruh di depan sini jadinya di dalam sini ya ini cuma untuk percobaan aja nanti kalian bisa rapikan sendiri dikasih di dalam nah saya sambungkan ke sini nah masih ada satu kabel lagi ya satu kabel kuning ini untuk ground semuanya ya untuk netralnya dinamo netralnya water level apeternya apa buat inlet water ini nah ini kita sambung jadi satu dengan yang kuning ini nah kita potong kita kopel jadi satu dengan yang netral ini ya kurang panjang nah seperti ini oke semua modul sudah termasang kabel-kabelnya ini ya ini saya lepas tinggal kita rapikan aja nah sekarang sudah selesai ini untuk penyambungannya ya oke sebentar lagi kita coba untuk hasilnya nah sekarang kita tinggal pemasangan water levelnya ini kita ganti aja ya yang aslinya mesin ini kita ganti aja yang di dalam modul mainboard nya tadi ini dalamnya sini oke kita coba dulu nah seperti ini kita pasangkan ke yang sini ini nah seperti ini ya kita lepas aja ini kita rapikan kabelnya ya oke sekarang saya kita coba ya untuk pertama mencoba kita coba bagian spinnya dulu ya bagian spin Oke saya tanjepkan dulu saya nyalakan ini nah saya nyalakan ya Nah ini sudah nyala kita ke bagian spin dulu nah ini nah sudah berputar oke motor sudah berputar ya ini kalau kalian salah pemasangan kabel placement nya ini bisa dibalik aja ya yang 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 motor plus sama motor main ini kadang-kadang kebalik itu bisa dibalik aja nah ini sudah berputar motornya nah untuk spinnya sudah bisa sekarang kita coba untuk mencuci saya matikan dulu untuk mencuci kita bisa coba nggak pakai air nggak apa-apa ya kita kita ke yang low ini kita start nah ini sudah air sudah masuk sekarang ini kita tiup aja ya nah sudah berputar nah mesin sudah berputar ya oke nah ini cuma minta air lagi ya nah oke seperti itu aja ya tips dari saya untuk pemasangan modul universal mesin cuci seperti ini kalian bisa mencoba sendiri di rumah memasang kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya oke oke sekian aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih